Intro Pandemi ini khususnya ya dalam 2 tahun terakhir ini problem terbesar setiap keluarga adalah penggunaan gadget jadi untuk semua hal ya, baik media sosial, baik untuk game, baik apapun itu tetapi dikatakan oh karena pengaruh perkembangan digitalisasi ya semua anak tadinya yang belum punya laptop, belum punya komputer atau belum punya HP sekarang minimal punya satu, entah handphone, entah laptop, entah PC dan yang paling banyak adalah justru dampak negatifnya ini khususnya untuk anak-anak yang SMA, SMP, SD kalau TK masih bisa di handle oleh orang tuanya kalau seperti usia Mbak Natalia, Mbak Riang dan Mbak Andrella mungkin sudah bisa membatasi diri seperti tadi yang dikatakan Mbak Andrella dia menerapkan detox Mbak Natalia juga mengatakan membatasi diri termasuk tadi Mbak Riang juga mengatakan harus bisa bijak menggunakannya kalau yang sudah dewasa mungkin itu bisa karena merasakan sendiri dampaknya ya itu dampak kesehatan mental luar biasa sekali media sosial itu kalau benar-benar nggak dibatasi persis seperti yang dikatakan Mbak Andrella itu overthinking overthinking menyebabkan stres lagi kesehatan mentalnya terganggu sementara anak-anak akhirnya mestinya waktu untuk bersosialisasi dengan keluarga itu waktunya jadi tidak ada seharian pegang handphone dengan alasan mengerjakan PR mesti searching dan lain-lain sebagainya ya dan main pun sekarang mungkin dua tahun terakhir ini orang tua juga jarang membawa anak untuk keluar untuk bersosialisasi ya karena faktor pandemi ya sehingga semua kegiatan di rumah dan yang dipegang lagi ya gadgetnya lagi disitulah sumber semua berita kalau digunakan untuk peningkatan diri ya untuk bekerja untuk berbisnis ya itu fine-fine saja tetapi itu pun perlu dibatasi kalau tidak meskipun sudah dewasa bahkan mungkin sudah baby boomer ya itu juga kebablasan nih Pak Carlos karena begitu asiknya mau informasi apa saja itu ada di gadget nah kembali lagi apa yang mau kita dapatkan dari dunia digital ini pengembangan diri itu fine banget bagus banget itu grow in competence kita dapat ya kemudian kita mau baca alkitab nggak mau buka-buka bukunya langsung dengan gadget itu juga grow in fruitnya dapat ya grow in care-nya mungkin seperti tadi yang Mbak Natalia katakan apa yang di posting itu bukan lagi yang menunjukkan egoisme diri misalnya salah satunya misalnya pamer ya tidak menunjukkan itu berarti kita peduli juga terhadap orang lain grow in care-nya kita juga dapat jadi kembali lagi kalau ditanya positif negatifnya untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun ya mereka lebih banyak menggunakannya untuk media sosial dan apa namanya untuk bersenang-senang untuk game ya hanya sebatas itu bersenang-senang tujuannya nah kalau yang sudah kuliah mungkin sebagian ada yang bersenang-senang tetapi sudah mulai bisa berpikir menggunakan perkembangan digitalisasi ini bisa mendapatkan ilmu kalau yang dulu orang harus keluar negeri dulu belajarnya karena di dalam 2 tahun terakhir bahkan universitas di luar pun banyak yang membuka online dan akhirnya bisa belajar dengan harga yang murah kalau digunakan itu itu luar biasa sangat ya pengembangan diri kita juga dapat potensi kita bertambah tapi ya kembali lagi kalau digunakan untuk bermain media sosial sampai sehari bahkan menurut survei katanya Indonesia tertinggi ya penggunaan media sosial ya sehari rata-rata berapa 3 jam 3 jam kalau tidak salah ya nah bayangkan itu baru survei tapi kenyataannya mungkin bisa lebih dari 3 jam penggunaannya nah itu kan artinya penggunaan waktunya sudah tidak efektif ya kesibuk-sibuknya kita saya ingat saya ingat kepada seorang figur Maria ya dia menyediakan dirinya tetap duduk di kaki Tuhan mendengarkan firman berbeda dengan Marta nah sibuk-sibuknya kita apakah kita benar sudah meluangkan waktu di bawah kaki Tuhan dan mendengar suaranya atau kita terlalu sibuk mengejar karir boleh ya mengejar ilmu juga boleh mengejar apapun sekarang boleh tapi seberapa jauh kita mendengar suara Tuhan itu yang bisa meredakan semua kegalauan kita kebingungan kita mungkin juga ya anak-anak muda milenial lebih banyak galau-galaunya ya sering galau-galaunya nah itulah cara satu-satunya untuk menangkal rasa khawatir rasa takut rasa galau apapun itu termasuk kesemasan ya ambil waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan itu yang perlu para kaki ini lakukan kemudian gunakan mapsos itu ya dengan sebaik-baiknya sepidak-pidaknya menyebarkan atau isinya lebih ke edukasi ya sebagai wanita apakah hidup kita kita menginspirasi orang lain jadi jangan menganggap ah saya kan belum ada apa-apanya saya baru memulai sekecil apapun ya selamat menikmati